hai 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 Pak ada orang yang kemenungsung hatinya enggak tenang itu dia dalam membuat keputusan seringkali keputusannya tidak bicak keputusannya tidak tepat dan terburu-buru mengambil langkah yang tidak matang gitu dan itu kalau kita hatinya enggak tenang nah dan mereka yang survive bisa bertumbuh dengan luar biasa satunya adalah mereka enggak panik cirinya itu mereka mereka enggak panik mereka punya ketenangan hati nah kalau dikaitkan dengan materi kita hari ini dari mana kita bisa mendapatkan ketenangan hati salah satu cara mendapatkan ketenangan hati yang terbaik yaitu dengan cara sholat kita jadi kalau kita bisa berhubungan komunikasi dengan Allah hubungan dengan Allah baik Insyaallah masalah sebesar apapun itu akan tetap ada hikmahnya buat kita dan selalu ada jalan keluar dan selalu ada jalan keluar kenapa karena seluruh bisnis itu meskipun sukses bagaimanapun tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan apalagi keselamatan kalau dia tidak punya modal spiritual dan orang-orang modern pun sekarang sebagaimana kata dana Zohar bahwa spiritual capital itu adalah sesuatu yang sangat bergen kan banyak buku-buku sekarang yang ditulis tentang itu kenapa karena dalam hidup ini ada masalah-masalah yang kadang-kadang otak kita ini sudah buntu untuk memikirkan maka kemudian kita kembalikan kepada yang membuat dan yang bisa menyelesaikan masalah itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan sarana terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah itu adalah sholat begitu orang-orang Jawa Terima kasih.